Perkembangan kasus anak tewas dalam karung di perumahan Bogor Asri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah memeriksa sebanyak 14 saksi. Dari hasil identifikasi awal, polisi menemukan luka lebam pada tubuh korban. Sementara dugaan kuat penyebab korban kehabisan nafas akibat dibekap atau dicekik. 14 saksi yang diperiksa tersebut berasal dari pihak keluarga, tetangga, hingga kerabat setelah kemarin mengamankan 4 titik temuan bukti petunjuk di sekitar TKP. Indikasi penyebab kematian anak 5 tahun itu lantaran lemas serta kehabisan nafas. Duga kuat korban tewas karena dibekap atau dicekik oleh pelaku. Bahkan dari hasil identifikasi awal, petugas juga mendapati luka lebam di tubuh korban. Sebelumnya, hasil penyesiran TKP, petugas mengamankan sejumlah bukti baru berupa barang-barang milik korban yang tercacar di lokasi yang terpisah. 8 hari berlalu, pasca pembunuhan anak bernama Grace Gabriela, polisi belum dapat mengungkap misteri kematian bocah malang keterbungkus karung itu. Akibatnya petugas hingga kini belum menyimpulkan motif serta modus dibalik pembunuhan keji tersebut. Itu untuk pemeriksaan penyidikan itu sudah meriksa 14 saksi. Kemudian dari pihak kepolisian juga sedang menunggu hasil dari pemeriksaan forensik kepolisian. Ada kekerasan salah satunya kehabisan nafas, hasilnya oksigen, demikian. Nanti hasil-hasil yang lain nanti kan hasilnya akan keluar. Muhammad Juanda, Bogor